Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Alki channel pada video kali ini kita akan mereview pompa air ya yang barusan kita beli ya merek Sakai Pro ya ini mereknya Sakai Pro ya a107 ya ya Submersible pump jadi kenapa kita beli yang 107 yang di kolam kita kemarin kita pakai yang merek Amara a105 itu di baut deratnya yang di atas itu pecah ya kawan-kawan jadi kita beli lebih baru yang lebih besar yang lebih bertenaga mudah-mudahan ini lebih bagus kita review apa saja yang ada di dalamnya nanti kita akan lihat bersama-sama ini kita tadi belinya di ya Hidayah Citra Aquarium ya di Jalan Sukakarya di depan SPBU Jalan Sukakarya Oke kita coba buka sebelum kita buka ini di kotaknya tersebut di sini ada set cara men-setup ya ya setup di sini ada mode 1 kemudian ada mode 2 ya di sini mudanya ada model ada voltasi ada frekuensi ada power total head dan output jadi ini kita tipenya ada yang 103-108 jadi kita beli tadi yang mereknya yang tipenya modelnya AA107 voltasinya 220-290 frekuensi 50-60 kemudian powernya 100 Watt kemudian total headnya 5 meter ketinggiannya semburannya kemudian outputnya 5000 liter per jam jadi ini kita harapkan dengan kolam yang ada di rumah yang panjangnya hampir 4 meter lebih dan ini bisa menyedot kotoran-kotoran yang ada di kolam jadi kita buka coba kita review apa saja yang ada di dalamnya ya kawan-kawan oke ini eh pompanya sangat besar sekali dari bodinya ya kawan-kawan ya ini sangat besar kali dan berat nih ini ada sekitar mungkin ada hampir tiga kiloan nih beratnya nih nah nih jenis pumpannya Sakai Pro ya submersible pump AA107 100 Watt kemudian ada di sini produksinya kemudian di dalamnya sudah disertakan diberikan ini ini apa namanya nih eh soket ya entah apa ya soket mungkin ya jadi ini tergantung ukuran mana yang akan kita pakai nanti sesuai dengan pipa yang akan kita setting besaran pipa nanti seberapa mungkin ini bisa pakai selang ya kemudian di sini ukuran pipa 3 per 4 ya ini 3 per 4 ini dua-duanya kayaknya nih ya bisa pakai pukulan 3 per 4 ini terlangsung bisa di sini nah ini bisa di sini ya langsung kita pasang seperti ini nanti nah baru kita sambung sama pipa baru kita masukkan di letaknya di chamber nanti kawan-kawan jadi mudah-mudahan ini bisa kuat ya bisa bagus dan ini aki nya nih nah kita bisa langsung seperti ini ya tinggal pasang nih kemudian ini karetnya tinggal pasang seperti ini kemudian kita masukkan di bawahnya kemudian kita masukkan di bawahnya kemudian ini belum masuk oke tinggal tekan ini ya kawan-kawan ya tinggal ditekan supaya tidak goyang aja nanti nih kawan-kawan ada karet kaki karet ini nah ini dia jadi sekali lagi kita beli tadi ini pompa merek Sakaipo ini di Hidayah Citra Aquarium di Jalan Kualu di depan SPBU Jalan Kualu atau Jalan Sukakarya Panam pekan baru ini tadi harga yang diberikan ke kita 600 ribu nih kalau mahal dan tidak mahalnya saya nggak tahu ya saya juga belum berpengalaman di bidang mesin pompa ini tapi tadi saya minta kurang harganya jadi 580 ribu ya jadi satu mesin Sakaipro AA107 ini dengan harga 580 ribu mahal dan murahnya tolong nanti kawan-kawan komen di bawah ya kalau mahal kenapa mahal kalau murah kenapa bisa murah yang sudah ngerti dengan mesin oke nanti kita coba instalasi dulu kita akan sambungkan nanti pipa pakai tiga perempat langsung kita akan pakai nanti di chamber di kolam kita oke itu saja review mesin Sakaipro produk ini mudah-mudahan bisa lebih bagus ya ya daripada yang pertama kemarin yang amarah kita pakai dan lebih kuat dia sedetannya dan kencang tembakannya nanti oke terima kasih mungkin itu saja review kali ini mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin membeli mesin pompa air baik untuk akuarium atau untuk kolam jadi ini peruntukannya untuk kolam ya kawan-kawan kolam ikan yang kita punya kolam ikan gurami dan kolam ikan nila kita oke mudah-mudahan bagus sekali lagi terima kasih atas atensi kawan-kawan semua bila suka dengan video ini silahkan di like dan di share yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya kita lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh